Kita wali ragam perkara, kebakaran pabrik paralon kembali terjadi di Jalan Raya Dadap, Peranci, Kabupaten Tangerang, Banten. Api semakin membesar karena material pipa yang mudah terbakar. Sebanyak 4 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Hingga kini petugas pemadam masih melakukan pendinginan. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Rusdi Muslim. Selamat sore Rusdi, bagaimana kondisi di sana? Apakah api sudah berhasil untuk dipadamkan? Ya, Aditya dapat saya kabarkan dari Jalan Raya Dadap, Perancis, Kabupaten Tangerang, di mana memang sebuah pabrik pipa mengalami kebaraan hebat pada pukul kurang lebih 13 tadi. Di mana memang banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan pabrik itu langsung lundus. Dan saya dapat saya kabarkan untuk saat ini memang kondisi pabrik itu sudah mulai mengalami pendinginan. Namun dapat Anda lihat sendiri bagaimana asap masih membukung tinggi. Itu dikarenakan banyaknya material yang mudah terbakar. Anda dapat melihat bagaimana asap masih terus membukung tinggi ke atas. Karena memang di pabrik material paralon ini banyak bahan-bahan plastik yang mudah terbakar. Sehingga dapat dipastikan dan ini Anda dapat lihat sendiri bagaimana bangunan roboh. Seluruh bangunan roboh hal ini dikarenakan memang api yang langsung membukar dan terus membukar pabrik material berproduksi paralon ini. Jumlah petugas damkar berusaha melakukan pendinginan karena memang api sudah tidak membesar. Namun karenanya kurangnya kesulitan air yang membuat para petugas damkar terus berusaha sebisa mungkin untuk memadamkan api. Dapat Anda lihat sendiri pemerintah bagaimana kondisi bangunan ini sudah ludes terbakar. Dan bangunan yang ada di pisol merupakan bangunan yang atasnya dipergunakan untuk persacoran. Dengan kondisi bangunan miring menghadap ke utara. Dan Anda lihat sendiri api masih terlihat di sejumlah titik diantaranya. Ini adalah budang dari bahan material paralon. Dan dapat saya pastikan memang sejumlah petugas damkar terus berjibaku. Dan melakukan pembakaran untuk saat ini saja ada kurang lebih sekitar tujuh petugas damkar yang terus melakukan pembakaran. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana petugas damkar terus melakukan pemadaman api serta pendinginan. Anda lihat sendiri pemerintah petugas pembakaran pun menggunakan oksigen. Karena memang banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Serta adanya zat-zat kimia yang mendapat pengasiban sesak tapas. Untuk saat ini memang pabrik ini memproduksi paralon yang biasanya petugasnya bekerja dalam dua sik. Yaitu sif pagi serta sif siang. Namun pada saat terjadinya kondisi kebakaran. Memang sebagian karyawan sedang melakukan istirahat. Dikarenakan ada yang sebagian melakukan sholat Jum'at dan istirahat. Dan pada saat selesai melakukan istirahat. Ada salah satu karyawan melihat adanya percikan api di bagian gudang yang diduga akibat coastlifting di Sik. Sementara api langsung membekar dan membakar seluruh bangunan. Dapat saya pastikan Adit sejauh ini memang tidak ada korban jiwa. Namun material yang terbakar diperkirakan kurang lebih mencapai hampir 7 miliar. Dibatkan Adit ya? Baik. Tidak ada korban jiwa. Untuk korban luka apakah ada? Karena mengingat ini jam 1 siang adalah jam selesai karyawan beristirahat. Terus di? Ya memang Adit ya pada saat jam 1 siang itu kebetulan karyawan sedang beristirahat. Sehingga tidak ada aktivitas yang berarti hanya ada petugas keamanan. Itu pun di bagian depan namun untuk di bagian belakang. Yang merupakan awal bulan terjadi jam kebakaran. Tidak terlihat adanya karyawan sehingga tidak menyebabkan adanya korban luka ataupun korban luka berat. Terima kasih Adit ya. Baik. Artinya proses pendinginan juga masih terus dilakukan. Karena memang juga petugas damkar kesulitan untuk mendapatkan air. Sekali lagi terima kasih Rusli Muslim telah menginformasikan kepada kami. Dan semoga kebakaran ini dapat benar-benar padam secara keseluruhan. Dan pemirsa sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ragam Perkara.